Mungkin banyak sekali yang berkomentar di video saya, Bang, apakah video saya yang upload ini itu bisa lolos monetisasi? Bang, apakah, bang, apakah, bang, bang, bang? Wah banyak sekali ya yang bertanya hal seperti itu. Sebelumnya di sini saya memohon maaf, mungkin saya tidak bisa mengecek channel ataupun video teman-teman yang bertanya hal seperti itu secara satu per satu. Bukan saya tidak bisa mengecek dari videonya, melainkan waktu yang saya miliki. Belum lagi bekerja, keluarga, terus lagi ada yang konsultasi bersama saya ya, dan hal-hal yang lainnya. Nah mungkin jika teman-teman ingin dicek satu per satu videonya secara santai, nah teman-teman langsung saja chat di WhatsApp ya untuk langsung konsultasi bersama saya. Untuk nomor WhatsAppnya sudah saya sediakan di deskripsi ini. Nanti akan ada admin saya yang membalas chat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Metrik. Seperti biasa di awal-awal doa yang berulang-ulang yang pasti itu dijabah. Buat kalian masuk video ini, yang subscribe dan yang like, serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses, dan berkah. Amin. Dari bulan-bulan lalu mungkin sebagian dari kita itu sudah banyak mendengar kabar bahwasannya nggak sedikit yang merasakan ditolak monetisasi saat pengajuan, ataupun mungkin yang dismonetisasi. Padahal YouTube-nya sendiri itu sudah memberikan kabar kepada kita bahwasannya mana sih video-video yang itu akan bisa lolos monetisasi, ataupun mana video yang akan ditolak monetisasi. Mungkin sebagian besar YouTuber itu masih belum mengikuti pedoman-pedoman yang langsung dari YouTube-nya. Yang mungkin sekarang ini sudah banyak termakan tentang tutor-tutor yang mungkin bisa dikatakan yang itu sudah banyak dialami, ditolak monetisasi. Yang tadinya ingin berkembang, nggak taunya, cuma buang-buang waktu. Pengen untung, malah buntung. Dari banyak kabarnya tentang ditolak monetisasi, ataupun terkena dismonetisasi tersebut, mungkin sekarang ini sebagian YouTuber pemula yang akan masuk ke YouTube ataupun yang akan meng-upload pertama video, itu mungkin sudah merasa down. sudah merasa ketakutan untuk melanjutkan di YouTube ini. Tapi jika saya berada di posisi teman-teman yang merasakan ketakutan tersebut, saya akan maju, benar-benar maju. Karena dari yang sudah banyak ditolak monetisasi, itu adalah peluang buat kita untuk kita bisa maju lebih berkembang di YouTube ini. Loh, kenapa seperti itu, Bang? Jadi seperti ini. Kita sebagai manusia itu harus bisa berkembang diri. Harus bisa melihat peluang dari berbagai situasi. Contohnya seperti ini. Sekarang ini kan sudah banyak yang merasakan ditolak monetisasi, ataupun terkena dismonetisasi. Nah, channel-channel yang sudah terkena dismonetisasi, ataupun ditolak monet tersebut, itu jadikan pedoman untuk kita lebih maju di YouTube ini. Caranya seperti apa, Bang? Nah, inilah yang saya akan bongkar, saya akan bahas, saya akan berikan ke teman-teman. Seperti apa kita bisa berkembang di YouTube ini dengan melihat channel-channel yang sudah banyak ditolak monetisasi, ataupun terkena dismonetisasi. Sebelum dilanjut, alangkah baiknya kita suruh putulah kopi, nah, aduh, iya kopi hideng campur krim, jadi jika kopi susunya, walaupun te kopi hideng, no penting mahras cengikmat, gitu-nya, eh, pokoknya maa iya tada inges ngagoda tadi, ayo kapan iya suruh putulah, aduh, iya kopi jika ngomong wai sorangan, ya. Oke, kita suruh putulah setikmanya, Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Sekarang ini, kita tidak akan bisa melihat mana sih channel itu yang sudah dimonetisasi, ataupun belum dimonetisasi, karena ada kebijakan baru dari YouTube-nya, bahwasannya semua channel, baik channel yang kecil, ataupun yang besar, itu sekarang sudah ada iklannya. Dari hal itu, kita nggak akan bisa melihat. Walaupun subscribe-nya sudah seribu, tapi itu belum tentu channelnya sudah monetisasi. Dari hal itu, saya mencoba berpikir keras ya, gimana saya bisa membantu teman-teman sebagai YouTuber pemula, agar tidak terjerumus ke lubang yang sama, yang nantinya akan ditolak monetisasi juga, seperti teman-teman kita yang sudah merasakannya. Nah, di sini, Alhamdulillah, saya berhasil membuatkan aplikasi yang di mana kita bisa melihat channel yang mana yang sudah dimonetisasi, dan mana yang belum dimonetisasi. Dari saya membuatkan aplikasi tersebut, nggak sedikit yang mungkin bisa dikatakan menghujat saya ya, dengan mengatakan, untuk apa aplikasi tersebut, kalau kita hanya bisa melihat, mana channel yang sudah monet, mana channel yang belum monet. Kalau mau bikin aplikasi mah langsung aja bikin aplikasi yang bisa melihat mana video yang konten berulang, ataupun mana video yang bukan konten berulang. Nah, itu nggak sedikit yang ya bisa dikatakan menghujat ataupun apa gitu ya ke saya ya. Jadi, seperti ini, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal ya, bahwasannya kita sebagai manusia, itu harus bisa berkembang diri, dengan bisa melihat peluang dari berbagai situasi. Sekarang ini kan sudah banyak yang ditolak monetisasi ya. Nah, jadikan channel-channel yang sudah ditolak monetisasi tersebut, itu untuk pedoman kita membuatkan konten. Contohnya seperti ini, ketika teman-teman ragu dengan video yang teman-teman upload pada channel teman-teman, nah, teman-teman lakukan pencarian channel dengan tema yang sama dengan video kita. Kita cek channel tersebut itu apakah sudah lolos monetisasi, ataupun belum. Nah, kalau teman-teman menggunakan aplikasi yang sudah saya buat itu, dan melihat channel tersebut itu subscribe-nya sudah tinggi, akan tetapi kok channel-nya belum monetisasi. Nah, artinya kita paham bahwasannya, video yang kita upload sekarang ini, itu akan bisa bermasalah nantinya saat pengajuan monetisasi. Ataupun sebaliknya, oh, channel ini sudah di-monet nih. Artinya, video yang saya upload sekarang ini, itu aman nih, akan bisa lolos monetisasi. Seperti channelnya ini. Nah, coba teman-teman nggak menggunakan aplikasi yang sudah saya buat ini. Teman-teman nggak akan mungkin bisa melihat mana channel yang sudah monetisasi, dan mana channel yang belum dimonetisasi. Yang ada nantinya, teman-teman terus-terusan berjalan membuatkan video yang itu mungkin dikatakan konten berulang, ataupun yang itu nantinya akan ditolak monetisasi. Yang ada nanti, waktu teman-teman itu akan terbuang sia-sia dari editing, dari syutingnya, dari hal-hal yang lainnya. Tapi, dengan aplikasi yang sudah saya buat ini, itu bisa membantu teman-teman untuk menjadikan pedoman-pedoman di channel-channel yang sudah terlanjur ditolak monetisasi. Untuk link download aplikasi CMC dari Bank Metric ini, teman-teman bisa langsung download saja pada deskripsi video ini. Oh ya, ini ada catatan buat teman-teman. Link download aplikasi CMC yang saya buat tersebut, itu link-nya hanya ada di video Bank Metric. Jika teman-teman menemukan link download aplikasi tersebut di luar channel Bank Metric, saya tekankan teman-teman jangan meng-downloadnya ataupun menginstallnya, karena ditakutkan. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan nanti, kalaupun aplikasi CMC ini masuk ke Play Store, nanti saya akan berikan informasi resminya. Aplikasi yang saya buat ini itu adalah versi keduanya. Karena di versi pertama itu banyak sekali yang berkomentar seperti ini ya. Di sini saya blur aja untuk yang bertanyanya. Ini isinya. Wah, aplikasi nggak jelas. Saya tes channel Atta Halilintar yang subscribe-nya udah 30 juta lebih. Masa belum monet? Nggak mungkin lah. Shooting setiap hari belum di monet. Capek-capek. Shooting nggak dibayar pula. Nggak masuk logis nih. Aplikasi apaan nih? Saya berpikir, pastinya dia salah menggunakan aplikasi yang sudah saya buat tersebut. Yang dia copy itu pastinya. Link video. Bukan link channel. Nah, di sana saya coba berpikir untuk lebih mengembangan diri agar nantinya aplikasi tersebut itu tidak salah digunakan atau tidak salah saat teman-teman menggunakannya. Nah, Alhamdulillah saya sudah menambahkan script yang nanti jika teman-teman salah meng-copy paste nanti aplikasi tersebut itu akan memberi tahu bahwasannya link ini adalah link video ataupun link yang harus Anda copy itu adalah link channel bukan link video. Di aplikasi versi dua ini pun saya sudah menambahkan cara bagaimana kita bisa meng-copy link channel biar teman-teman tidak salah nantinya ya takutnya nanti yang di-copy adalah tetap link video. Nah, di sana saya sudah memberikan cara pakai aplikasinya yang harus seperti-seperti apanya. Aplikasi cek monetisasi channel ini yang saya buat itu saya berikan secara cuma-cuma buat teman-teman secara gratis. Saya tidak memungut apapun ataupun tidak mendapatkan benefit apapun dari teman-teman menggunakan aplikasi saya tersebut. Walaupun mungkin ketika teman-teman menginstal pada ponsel itu dikatakan oleh ponsel bahwasannya itu adalah aplikasi pihak ketiga yang mungkin akan ada virusnya. Akan tetapi di sini saya menjaga nama baik saya dan saya pun tidak menyimpan skrip yang berbahaya pada aplikasi tersebut. Jadi jika teman-teman ingin menginstal pada ponsel teman-teman silakan teman-teman lakukan aktifkan terlebih dahulu aplikasi dari pihak ketiga. Karena aplikasi ini belum ada di Playstore dan kalaupun saya memasukkan ke Playstore itu ada biayanya. Dan nantipun kemungkinan kalau aplikasi saya itu sudah masuk ke Playstore nanti aplikasinya akan ada iklannya yang mungkin akan membuat teman-teman jengkel aplikasi ada iklannya. Semoga aplikasi CMC ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman tidak takut lagi untuk maju di YouTube. Karena sekarang kita sudah mudah untuk mengecek mana channel yang sudah monet dan mana channel yang belum monetisasi demi menjadi pedoman video yang sudah kita upload. Jika teman-teman masih kebingungan tentang mana video yang konten berulang yang itu bisa lolos monetisasi dan mana yang akan ditolak monetisasi. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas lengkap contoh-contoh channel ataupun konten yang dikatakan konten berulang. Untuk videonya, teman-teman bisa lihat saja langsung klik di sini ya. Langsung klik di video ini. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. dan salam susah buat kita bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.